Intro Di hempas badai G30S PKI 17 prajurit Auri terpaksa ditangkap Mengutip buku, Kronik 65 Catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya Tahun 1963 sampai tahun 1971 Yang disusun Kuncorohadi dan kawan-kawan Setelah gerakan 30 September gagal di Jakarta Operasi penumpasan kian gencar dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan berdarah Yang telah menyebabkan 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat terbunuh Pembersihan di tiap angkatan bersenjata gencar dilakukan Tidak terkecuali di tubuh angkatan udara Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 Berdasar surat perintah Menteri Panglima Angkatan Udara nomor 05 garis miring 210 garis miring 65 Tertanggal 4 Oktober tahun 1965 Dibentuk komando pengusutan dengan komodor udara Ramli sebagai ketuanya Dalam tugas pengusutan ini telah diselesaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap 105 orang anggota angkatan udara Republik Indonesia Auri dan 6 orang preman Kemudian melalui pemeriksaan ini dinyatakan bahwa 7 anggota Auri terlibat secara langsung dalam G30S 14 anggota Auri terlibat secara tidak langsung Sedangkan lainnya masih diperlukan pemeriksaan lanjut Serta diperiksa untuk kesaksian Khusus untuk preman telah diteruskan ke Angkatan Kepolisian Jakarta Masih pada tanggal 5 Oktober Setelah pemakaman para jenderal yang jadi korban kebiadaban komplotan gerakan 30 September Sebuah rapat para perwira angkatan darat digelar Rapat ini dihadiri oleh Majen Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution Jenderal Nasution adalah salah satu jenderal yang sempat mau diculik dan dibunuh komplotan gerakan 30 September Tapi kemudian selamat setelah melompat ke halaman kedutaan besar Irak Rapat ini pada akhirnya menyepakati beberapa hal Salah satunya adalah melaksanakan rencana penumpasan Partai Komunis Indonesia Pada hari yang sama juga Dilakukan penahanan terhadap beberapa anggota Angkatan Udara Republik Indonesia AURI Yang terlibat dalam gerakan 30 September atau G30 SPKI Penahanan sendiri dilakukan setelah sebelumnya diadakan penyelidikan mengenai keterlibatan nama-nama anggota AURI dalam gerakan berdarah tersebut Beberapa anggota AURI yang ditahan antara lain Letkol Kolonel Udara Heru Atmojo Direktur Intelijen AURI Mayor Udara Sujono Komandan Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Mayor Udara Sukarto Kartono Inspektorat Hukum AURI Sersan Mayor Udara Kasman dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Pertahanan Halim Perdana Kusuma Sersan Mayor Udara Marsudi dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Sersan Mayor Udara Maun dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Sersan Mayor Udara Matamin dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Sersan Mayor Udara Wagimin dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kemudian, Sersan 1 Udara Muhammad Saleh dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Sersan 2 Udara Suprapto dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Sersan 2 Udara Ahmad Effendi dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kopral 2 Udara Sumardi dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kopral Dua Udara, Wagimaan dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kopral Dua Udara Ramelan dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kopral Dua Udara Kunaris dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Kopral Dua Udara Abdul Karim dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma dan Kopral Dua Udara Bejo dari Resimen Pasukan-Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim Perdana Kusuma Di hari yang sama, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Jenderal Ibnu Subroto mengeluarkan pernyataan yang menyebut peristiwa gerakan 30 September jelas didalangi oleh PKI yang merencanakan kup ini Di hari yang sama juga, di Kediri Jawa Timur, Kiai Makrus Ali, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Mendapat informasi dari seorang perwira komando daerah militer, Kodam, Brawijaya bahwa Partai Komunis Indonesia, PKI, akan menyerang ke diri pada tanggal 15 Oktober tahun 1965 dan pesantren Lirboyo menjadi sasaran utama penyerbuan Setelah dapat informasi ini, Kiai Makrus segera menginstruksikan untuk bersiaga dengan perlatih silat dan gemblengan ilmu kebal dari pengurus dan pendekar pesantren Terima kasih telah menonton!